Intro Video yang memperlihatkan seorang perempuan warga negara asing terlibat adu mulut dengan petugas kepolisian saat dirinya terjaring razia lalu lintas di kawasan Canggu Dempasar viral di media sosial. WNA perempuan ini dihentikan polisi lantaran tidak memakai helm dan menggunakan ponsel saat berkendara. Bukannya meminta maaf atau menerima sanksi, bule tersebut malah mengamuk dan membentak-bentak. Gimana reaksi kalian atas video yang tadi? Apa udah mulai berasa enek-enek, mual-mual, atau emosi memuncak? Silahkan luapkan komentar kalian ya di kolom komentar ya. Karena disini gue juga ingin reaksi atas bule-bule songong ini. Karena makin lama tuh jumlah itu makin banyak ya. Mereka itu makin lama makin songong, gak punya ahlak, salah-alah tuh punya nenek moyangnya gitu kan. Hei, mau dikira siapa lu? Ya kan, songong banget jadi bule. Jujur, gue tuh yang hopeless banget ya liat kelakuan mereka ya kan. Dari yang gak tertib ya kan, sampai seenaknya mereka aja gitu kan. Terus juga ada anak lemaja ya, bule juga kayaknya. Terus dicoret-coret lah ya, tembok sekolahan ya kan. Itu ada juga ya, kalian bisa lihat beritanya di Youtube. Itu banyak banget lah lu cari aja lah bule-bule yang gak punya ahlak di Bali gitu kan. Terus juga ada juga yang bule itu dia komplain gitu ya, karena suara kokok ayam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gemes gak sih? Itu banyak juga bule yang punya bisnis ya kan. Dari bisnis rental motor. Terus dia juga bisnis kayak jadi guru olahraga gitu ya. Kayak olahraga yoga, terus jadi guru surfing atau segala macem. Itu mereka tuh, lu tuh turis gitu. Lu tuh ngapain sih ngambil alih pekerjaan orang, orang Bali gitu. Lu gemes gak sih? Jujur gue gemes banget geng. Gemes banget gue bilang. Tolong ya, ini dicertipin semua ini buat menteri pariwisata. Halo pak, jangan karena ngedot turis karena biar buat pemasukan ya kan jadi kayak begini. Ini bukan dibuat pemasukan gitu kan. Ini jadi bikin bangkrut negara juga kali ya. Karena mereka tuh udah mengambil alih-alih warga Indonesia yang ada di Bali tuh. Gimana sih? Getan gue gemes gitu kan. Lu ini kan gak seperti ini. Dulu itu fine-fine aja. Tapi kenapa sekarang tuh yang seperti ini gitu kan. Banyak ahlak-akhlak yang... Gue hopeless banget. Jujur aja gue hopeless banget dari kelakuan mereka gitu kan. Ini jujur ya geng ya. Ini penting banget ya. Kalau kita ingin traveling ke negara, ke luar negeri ataupun ke dalam negeri itu penting banget jaga ahlak. Karena yang kita bawa itu bukan diri kita sendiri. Tapi dari mana kita berasal. Itu penting sekali geng. Ya. Itu tolong digarisbawahi. Gue juga tinggal di negara orang. Gue juga ikutin aturan. Dan semua negara itu punya aturan masing-masing. Hey. You. Sebel gue. Jujur. Jujur sebel banget. Bule-bule yang seperti ini gitu kan. Dan yang gue baca juga ya gengnya. Dari sekian berita yang gue baca itu. Ini. Bule ini. Dari. Sorry ya. Sebelumnya gue disclaimer dulu gitu kan. Karena gue bukan menyedutkan. Gara tertentu. Bukan. Bukan ya. Gue ini. Apa istilahnya ya. Karena gue punya pengalaman ya. Gue tuh punya pengalaman dengan. Oh ternyata dari negara sebut ya. Oh negara ini ternyata begini ya. Ahlak-akhlaknya. Ya makanya tadi gue penting ya kan. Kalau kita berhibur. Itu jaga ahlak. Karena bukan kita sendiri. Karena kita bawa-bawa. Dimana kita berasal. Itu. Penting. Ya kan. Tapi memang sih. Kalau memang ahlaknya udah jelek. Ya jelek aja. Gitu kan. Tapi kalau memang ahlaknya bagus. Dari negara manapun ya. Lo so far so good. Ya orang liatnya lo bagus aja. Gitu sih poinnya. Kalian boleh tersingin lah ya. Itu bule-bule songong. Ya kan. Ya dari negara-negara mana. Juga kalian bisa tahu ya. Yang gue lihat ya. Kalau negara-negara kayak Eropa ini tuh. Orang-orangnya tuh. Ya nggak rusuh. Nggak yang bagaimana gitu. Tahu juga cara menghormati orang gitu ya. Ada ahlak lah gitu kan. Ya minimal. Ada rasa empati. Nggak somong. Dan juga punya cuan. Gitu ya. Yang nggak semenang-menang sama orang. Sorry ya. Bukannya gue meninggikan negara. Yang karena gue tinggal di sini. Kagak. Karena gue melihat sendiri geng. Ahlak orang tersebut ya. Makanya. Seperti tadi gue bilang. Makanya. Kita ini kalau liburan. Bukan selain bawa diri kita sendiri. Kita bawa. Dari mana kita berasal. Gitu ya geng. Jadi gue punya pengalaman ya. Gue ini pernah liburan ke. Turki. Dan ke Egypt. Kalau di Egypt ini. Suami gue sering banget ya. Karena dia diving kan. Hampir setahun sekali. Atau setahun dua kali. Dia tuh diving di Egypt gitu ya. Dan menggunakan hotel yang sama. Dan dulu sih banyak orang Europe. Orang Europe-nya ya. Di sana. Dan. Semenjak ada negara tertentu nih. Yang sekarang lagi konflik ya. Gue sebut aja ya. Dari turis Rusia lah ya. Jadi orang-orang Eropanya tuh. Makin lama makin dikit. Gitu kan. Ya. Entah kenapa. Entah kenapa. Gue gak tau lah ya. Cuma usut punya usut. Gitu kan. Ternyata memang ada ketidaknyamanan. Dari turis tersebut. Jadi mengakibatkan. Banyak turis-turis Eropa. Yang enggak lagi ke situ. Gitu kan. Termasuk suami gue ini gitu kan. Karena suami gue punya kontak yang bagus lah ya. Dengan manager hotel. Dan orang-orang diving gitu. Karena kan di rutin ya gengnya. Ya udah. Singkat ceritanya. Ya udah. Pas gue kesana. Terus gue melihat gitu kan. Ini turis. Ya menurut gue sih bule-bule gitu kan. Cuma suami gue tau gitu kan. Dari mana-mana nya gitu kan. Mungkin dari bahasa. Terus dari. Kultul mereka tuh. Kultur. Aduh ini kelibet. Jadi. Enggak ramah geng. Sama orang. Mereka tuh ngerasa tuh. I'm the king. Oh. Jadi kalau ketemunya terus tuh. Songong aja gitu. Jadi juga kalau. Alkohol itu tuh. Gila-gilaan lah ya. Udah ngerasa tuh. I'm the king. Minuman. Minum-minumnya. Pokoknya. Ngerasa gue udah bayar. Enggak merugi gitu. Istilahnya seperti itu ya geng ya. Dan juga mereka tuh. Kalau makan. Ambil makanan geng. Gila. Udah kayak ngorang se-RW geng. Banyak banget. Tapi mereka enggak makan. Mungkin. Ya orang kalau sekedar nicipin. Nicipin ya. Dengan porsi sedikit gitu kan. Karena kita juga harus. Apa ya istilahnya. Karena kan di Egypt ini kan. Juga banyak orang yang. Miskinnya gitu ya. Enggak semuanya kaya gitu kan. Jadi banyak lah gitu kan. Yang terbuang. Terbuang dan terbuang. Dan biasanya orang Jerman itu sayang deh. Kalau buang makanan. Mereka udah kenyang aja. Mereka tetap harus abisin ya. Biasanya tuh etik orang Jerman seperti itu. Walaupun mereka kenyang. Karena mereka tidak mau membuang makanan. Jadi mereka abis. Makanya orang Jerman. Orang-orang Eropa ya. Orang Jerman gitu. Gendut-gendut mungkin gitu. Karena mereka sayang buang makanan. Seperti itu ya geng ya. Jadi banyak lah yang terbuang. Gendut kan. Jadi ya karena. Ada yang adul lah ke suami gitu ya. Terus dari sini begini-gini-gini. Mereka tuh sering banget buang makanan. Cuma nyobain aja. Jadi sampah tuh suka berserakan geng. Dan gue pernah lihat juga ya abis berenang gitu kan. Gue latihan ke mata kepala gue sendiri geng. Abis berenang. Jadi mereka tuh buang tempersnya. Sebarangan aja. Soalnya gue geleng-geleng aja gitu kan. Mungkin ya. Di Indonesia juga banyak kan seperti itu ya. Sekali lagi ini ahlak ya geng ya. Jadi ya. Yaudah lah. Jadinya oh. Kau nih dari mana. Terus juga. Belum lagi kalau yang masalah. Diving gitu kan. Aduh. Mereka tuh protes. Cerewet segala macem. Dan pengen yang harga murah segala macem. Yang seperti itu ya geng. Ngerasa bos. Terus apa segala macem. Terus ngedeket orang tuh. Seenak-enaknya aja. Ngomel-ngomel orang tuh. Seenak-enaknya aja gitu. Yang seperti-seperti itu geng. Jadi ada komplain-komplainan lah gitu. Karena ternyata turis dari begini-begini ya. Begini-gini gitu. Jadi gue juga kalau ketemu orang-orang gitu kan. Mereka tuh gak yang ramah gitu. Gak yang. Hei sehelo. Enggak bu. Gak ada yang ramah geng. Dan begitu liburan ke Turki pun juga sama. Ternyata banyak gitu kan. Dan ngerasa gak nyaman gitu kan. Ya mungkin sekali lagi ini ahlak ya. Dari manapun kalian berada. Ya kan. Jadi ahlak kalian itu harus dijaga. Itu pentingnya. Ya. Dan gue juga gini ya. Ini buat orang bule yang protes sama si ayam ini. Lucu menurut gue. Ya kan. Kalau lu ngerasa kebrisikan. Lu jangan tinggal di darah perkampungan. Lu tinggal di apartemen yang sunyi. Yang private. Itu kan banyak. Tinggal lah di situ. Tapi lu harus punya ini. Ya kan. Jujur ya. Suami gue juga kan. Rumah-rumah nyokap gue juga kan. Di sampingnya itu. Masjid. Jadi itu berisik geng. Apalagi kalau subuh. Buset deh. Makanya kenapa gue tuh memilih apartemen. Karena ya itu. Suami gue gak mau kebrisikan. Kalau lu gak suka. Lu yang pindah. Jangan lu protes. Dengan keadaan. Yang memang udah terjadi. Sebelum lu datang. Emang lu siapai. Lu tuh tamu yang harus menghormati. Gak bisa seenak-enaknya lu. Hah. Yaudah geng. Segitu aja geng ya. Selamat menikmati.